Pernyataan Maaf Lengkap Jokowi ke Rakyat Indonesia Jokowi akan segera lenser dari jabatannya pada Oktober 2024. Di akhir masa jabatannya, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala salah dan hilafnya dalam menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, RI. Permintaan maaf ini disampaikan Jokowi dalam sambutan momen zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam 1 Agustus 2024 dihadapan ribuan undangan pada acara rangkaian kegiatan menjelang HUD RI ke-79. Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Prof. Kahamaruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan hilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kata Jokowi, seperti dikutip dari Antara. Jokowi mengatakan bahwa selama menjabat sebagai Presiden, dia menyadari tidak bisa menyenangkan semua pihak. Jokowi menyebut dirinya bahwa hanya manusia biasa dan tidak sempurna. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, ucap Jokowi yang naik ketampu kekuasaan sejak 2014. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa agar senantiasa diberikan kemudahan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan makmur. Saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir untuk berdoa bersama memohon pertolongan Allah SWT agar kita diberikan kemudahan untuknya meraih cita-cita bangsa yang maju, bangsa yang badatun khayibatun warabun gafur, ujar dia. Tak hanya itu, Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia terus bertumbuh walau di tengah krisis hingga ketidakpastian global yang melanda dunia. Karena itu, ex-wali kota Solo ini pun menyuruhkan persatuan. Sebanyak 3.163 peserta mengikuti zikir dan doa kebangsaan ini, termasuk para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan anggota Oase Kim, organisasi untuk para istri Menteri Kabinet Indonesia Maju. Beberapa pejabat negara yang hadir pada acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhajir Effendi, Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, Jendral Listio Prabowo, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, Jendral Agus. Subianto Turut berpartisipasi sejumlah pimpinan organisasi masyarakat Islam, tokoh agama dari Lembaga Dakwah Se-Indonesia, para tokoh agama dari Lembaga Takmir Se-Indonesia, serta pimpinan Dai Kebangsaan Se-Indonesia. Kegiatan ini juga diikuti oleh sekitar 2.300 santri dari berbagai pondok pesantren se-Indonesia, 250 penyuluh agama Islam sewilayah DKI Jakarta, 50 penghulu sewilayah DKI Jakarta, 100 Dai Kebangsaan, dan 100 pengurus Majelis Pialim. Dukung terus channel Politik Pintar dengan tekan tombol like, komen dan subscribe, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terkini dan terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa untuk share videonya agar berita terkini tentang perpolitikan Indonesia dan dunia semakin menyebar. Semoga Anda sehat selalu dan diberikan riski yang berkah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton!